Menanggah sarana informasi kegiatan atikan di Kampus Santa Angelam, videotron medal di Yayasan Widya Bakti Anuparana di Buruan Eta Sekolah, Puasa Lasa 18 Desember 2020. Jengrengan videotron T di piharap sakum nasi suatu lulusan Kampus Santa Angela bisa meresumbangsi Anupang Hadena Gerbang Satur Nagara Indonesia. Yayasan Widya Bakti Anunang Tayungan Kampus Santa Angela medal videotron Anuparana di Buruan Eta Sekolah, di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Puasa Lasa 18 Desember 2020. Tilu isuk-isuk. Eta videotron T midangken informasi ngenaan sakum na kegiatan turta pangajaran di sakum na hambalan atikan tim emiti KBTK, SD, SMP, Tepika SMA. Cek Ketua Tilu Yesan Widya Bakti Suster Korina, Kampus Santa Angela nuayena umurnah 118 tahun, nyorang inovasi, luyu kanat tumuh na teknologi. Tahalte jadi pangirut sakum na siswa Santa Angela. Dirinami harap etajeng lengan videotron teh luyu kanapang rojong masyarakat utamana kolot siswa, anungan rojong pihak nanya agak kenatikanan luluihade utamana kerkamajuan tuturus bangsa, utamana di Jawa Barat. Kampus Santa Angela ini usianya sudah 118 tahun. Namun kami terus inovasi mengikuti perkembangan teknologi yang sampai saat ini memang perlu diikuti oleh seluruh peserta didik. Maka di dalam proses pendidikan kami juga menyediakan sarana smartboard supaya digunakan untuk pembelajaran interaktif bagi seluruh peserta didik. Dan para guru juga mereka ikut mengembangkan proses pendidikan di tempat ini dengan menyediakan model-model pembelajaran yang interaktif. Sehingga sungguh-sungguh menjadi sebuah daya tarik bagi peserta didik belajar di Kampus Santa Angela. Di sini kami dari KPTK, SD, SMP, dan SMA. Dan juga orang tua murid sebagai Komite Peduli Pendidikan Kampus Santa Angela itu sangat luar biasa memperhatikan proses pengembangan pendidikan di kampus ini. Sehingga kami merasa bahwa dukungan masyarakat melalui para orang tua ini membantu kami untuk terus mengembangkan pendidikan yang lebih baik dari waktu ke waktu, terutama untuk memajukan anak-anak bangsa secara khusus di Jawa Barat. Kepala SMA Santa Angela Silvia Francisca Tarigan Ngeceskin Usi Eta Videotron Teh mengerupa hasil karya siswa tepika guru anu diedit ku tim khusus. Dirinami harap Eta Jenglengan Videotron Teh mampu ngarojong kegiatan pengajaran di Eta Sakola lewih di Pika Wanohku Balaria secara gancang turta dinamis. Videotron ini benar-benar sungguh menjadi suatu pencapaian yang sangat apalagi terbarukan dari program-program EASAN yang terintegrasi dengan seluruh unit di kampus Santa Angela melalui dari KB, TK, SD, SMP, SMA. Jadi harapannya dengan adanya Videotron ini segala aktivitas pembelajaran di sekolah baik di satuan pendidikan kami mulai dari intrakurikuler, ekstrakurikuler, kolkurikuler dapat terinformasikan, terkomunikasikan ke hal layak umum dengan lebih dinamis, lebih cepat. Sejeronik itu komunitas peduli pendidikan Santa Angela Natalia Ellen Sinawati ngarasa bunga karena jenglengan Eta Videotron. Pangnak itu Eta Videotron Teh bisa jadi sumber informasi di sekolah nanului gancang katampak kukulot siswa utama nanusaban poenangan terjemput ke sekolah. Harapannya dengan adanya Videotron ini orang tua bisa lebih cepat menerima informasi-informasi tentang sekolah, tentang perkembangan sekolah, tentang prestasi-prestasi anak-anak dan itu mungkin bisa membangun semangat dari para orang tua untuk bisa memberikan semangat juga kepada anak masing-masing juga mungkin bisa membangun semangat buat anak-anak dan siswa semuanya untuk bisa berprestasi dengan melihat apa yang bisa dikatakan pada Videotron tersebut. Suster Korinami harap Eta Videotron Teh lebih mengawanohkan kampus Santa Angela di Saklejo Barat tepikasa Indonesia tepikas lulusan di Santa Angela gede manfaat na kerbang sajeng negara Indonesia.